Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Sebagai salah satu tipe permainan dengan jumlah penggemar yang sangat banyak, game FPS memang seolah tidak ada matinya. Selalu saja ada game FPS baru dengan kualitas yang sangat menyajikan dirilis setiap tahunnya. Nah, kalau kalian mencari rekomendasi game FPS yang sangat layak untuk dimainkan, kalian bisa mencoba rekomendasi dalam video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 game Android FPS terbaik versi Efek Revisi. Counter Snipe Counter Snipe merupakan salah satu game multiplayer FPS dengan konsep gameplay yang cukup unik. Di game ini, kalian akan memainkan seorang penembak G2 dan bertarung dengan para pemain lainnya. Setiap pertarungannya dilakukan secara 4 vs 4. Tujuan pertarungannya sendiri tergolong cukup simple, di mana tim kalian harus meraih jumlah kill terbanyak. Untuk memenangkan pertarungan, dibutuhkan analisis kalian dalam menemukan musuh. Pasalnya, setiap musuhnya akan tersebar ke berbagai spot tersembunyi. Semakin cepat kalian menemukan musuh, maka semakin besar peluang kemenangan kalian. Untuk memperkuat serangan, kalian bisa melakukan upgrade ataupun membeli senjata yang jauh lebih kuat. Frontline Guard Mengangkat latar perang dunia, Frontline Guard menjadi salah satu game FPS online yang cukup menarik. Pasalnya, game ini sudah terlihat memiliki potensi yang cukup menjanjikan meskipun masih dalam tahap pengembangan. Untuk gameplay sendiri, di sini kalian akan melakukan aksi tembak-menembak dengan melawan para pemain lainnya secara online. Dalam pertarungan tersebut, kalian dapat menggunakan seorang karakter yang dapat kalian kesemisasi. Sebagai game FPS, game ini tidak hanya didukung dengan sejajan grafis yang ciamik, namun juga memiliki animasi dan pergerakan karakter yang halus. Strike Team Online Strike Team Online merupakan salah satu game bertipe FPS lainnya yang masih dalam tahap pengembangan, namun sangat potensial. Bagaimana tidak, sejajan grafis di game ini mampu dikemas dengan sangat detail dan ditambah berbagai efek yang akan menambah feel pertarungan menjadi lebih seru. Untuk gameplay sendiri, game ini menyediakan hingga 8 modu permainan seperti Team Deathmatch, Secure Area, dan lain sebagainya. Untuk bermain, ada beberapa pilihan karakter dengan senjata dan ability yang unik. Tidak hanya memiliki sejajan grafis yang detail, kontrol yang dihadirkan pun juga dikemas dengan cukup baik. Battle Versus Mengusung konsep game FPS klasik, Battle Versus akan membawa kalian ke dalam aksi pertarungan antara dua tim. Berlatar pada dunia cyberpunk yang unik, di sini kalian dapat mengunlock beberapa karakter berbeda. Masing-masing karakter memiliki kemampuan yang unik. Untuk mekanisme permainan, game ini menghadirkan mekanisme kontrol yang simpel dan mudah untuk dipelajari. Selain itu, fisik yang dihadirkan oleh game ini juga cukup realisis. Karena masih dalam tahap pengembangan, fitur yang dihadirkan oleh game ini belum terlalu banyak. Rise Rise Shooter Arena Rise Shooter Arena adalah game bertema FPS dengan gabungan elemen strategi. Di game ini, kalian akan melakukan pertarungan melawan para pemain lainnya dengan terbagi ke dalam dua tim. Untuk bertarung, kalian dapat membawa beberapa karakter berbeda. Setiap karakternya tidak hanya memiliki penampilan yang unik, namun juga dibekali dengan senjata maupun skill berbeda. Karena membawa lebih dari satu karakter, jika karakter yang kalian mainkan mati di dalam pertarungan, kalian bisa menggantinya dengan karakter lain. Untuk mode permainan, ada dua mode permainan yang bisa kalian mainkan termasuk tim Deathmatch. Man in Black Galaxy Defenders Karena termasuk salah satu film yang cukup sukses, serial film Man in Black pun memiliki penggemar yang tidak sedikit. Nah, tidak hanya di film saja, kalian juga bisa memainkan ofisial gamenya yang bertajuk Galaxy Defenders. Tidak jauh berbeda dengan di film, di sini kalian ditugaskan untuk mencegah kehancuran planet dari serangan makhluk luar angkasa. Untuk itu, kalian akan melakukan pertarungan dan membasmi para alien dengan menggunakan sebuah sniper. Namun tidak hanya sniper, ada juga berbagai misi dengan jenis senjata berbeda. Setiap senjata yang dihadirkan oleh game ini merupakan senjata bertema futuristik. Tidak hanya memiliki berbagai mode permainan, berbagai aksi pertarungan dan misi di game ini mampu dikemas dengan ciamik. Shadowgun War Games Menghadirkan gameplay tactical multiplayer FPS, Shadowgun War Games tentu menjadi salah satu game FPS terbaru yang menarik untuk dicoba. Di game ini, kalian akan melakukan aksi pertarungan yang intens dalam pertarungan PvP 5 vs 5. Pertarungan tersebut dapat kalian lakukan dalam mode klasik Capture the Flag ataupun Team Deathmatch. Tidak hanya menuntut kemampuan menembak saja, namun kalian dapat menerapkan strategi untuk tim. Pasalnya, ada berbagai karakter dengan penampilan dan kemampuan uniknya masing-masing. Dengan konsep colorful yang dihadirkannya, tentu game ini cocok untuk dimainkan saat bersantai. AWP Mode Kalau kalian ingin memainkan game FPS yang berfokus pada kemampuan menembak J2, nah game ini bisa kalian mainkan. Cukup berbeda dengan kebanyakan game FPS lain yang biasanya menyediakan banyak jenis senjata, game ini lebih berfokus pada senjata jarak jauh alias sniper. Untuk itu, ada berbagai pilihan sniper yang bisa kalian gunakan. Nantinya, kalian dapat melakukan upgrade pada senjata kalian agar semakin memudahkan saat bertarung. Hadirnya berbagai map berbeda dengan detail grafis yang sangat baik tentu dapat membuat kalian betah saat bermain. Ditambah, kontrol dari game ini pun mampu disajikan dengan sangat baik. Ops Reloaded Critical Ops bertajuk Reloaded ini merupakan salah satu game FPS terbaru yang dirilisi tahun ini. Sebagai game FPS terbaru, game ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Pasalnya, game ini didukung sajian grafis yang sangat detail dan mode permainan yang beragam. Pemain bisa memilih untuk bermain dalam mode permainan deathmatch, diffuse, rankmatch, dominion, serta gun game. Yang menarik dari game ini adalah pemain bisa memilih senjata apapun yang diinginkan tanpa harus membeli ataupun melakukan upgrade. Dengan demikian, game ini akan berjalan dengan lebih adil dan mengandalkan strategi maupun skill dari pemain dan tim. Selain memiliki mode yang beragam, game ini juga menghadirkan map yang cukup bervariasi. Untuk penyajian, sajian grafis dan berbagai efek di dalamnya mampu dikemas dengan detail. Meskipun memiliki potensi yang sangat menjanjikan, namun game ini masih memiliki sedikit kekurangan. Opsi kontrol yang sajikannya akan terasa cukup sulit jika kalian baru pertama kali bermain. Warface Global Operations Warface Global Operations adalah salah satu game FPS di perangkat mobile yang hadir dengan detail grafis yang sangat memukau. Bagaimana tidak, sebagai spin-off dari seris game Warface di perangkat PC dan konsol, berbagai aspek di game ini mampu dihadirkan dengan ciamik. Setiap aspek di game ini mampu dikemas dengan sangat detail mulai dari karakter, environment, hingga berbagai efek pertarungan. Selain itu, animasi maupun fisik di game ini dikemas dengan cukup realisis. Untuk gameplay sendiri, game ini menyediakan beberapa mode permainan dan map yang berbeda. Selain itu, mekanisme kontrol di game ini dikemas dengan simple dan mudah untuk dipelajari. Itulah 10 game Android FPS terbaik yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya VLOGAMERS Efek Revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini.